Intro Shalom anak-anak mari kita menginjil Selamat pagi semuanya Apa khabar? Semua baik-baik saja kan? Dan selalu sehat semua Nah sekarang siapa yang sudah siap? Yang sudah tutup hati, yang sudah berpakaian bersih dan mati Siapa ya bu guru lihat dulu ya Siapa ya? Oh ternyata semua sudah siap semuanya Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu God is listening, God is listening When we say, when we say Close your eyes so nicely Put your hands so quietly No real faith No real faith Alah Bapak yang di surga Terima kasih Bapak Untuk setiap berkat yang kau curahkan Kepada kami semua Bapak sebentar lagi Kami akan memulai untuk ibadah sekolah minggu di hari ini Kiranya kau berkati Bapak Ibadah kami dari awal sampai akhir Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Nah apa kabar semuanya Yuk sekarang kita akan menyanyikan dua lagu Yang pertama lagunya Jesus Love Me Dan yang kedua Behold Yuk bangun semuanya Yang semangat ya nyanyinya Yesus loves me This I know For the Bible tells me so Little ones to Him belong They are weak but He is strong Yesus Jesus loves me Yesus Jesus loves me Yesus Jesus loves me The Bible tells me so Jesus loves me Jesus loves me He who died Heaven's gates to open wide He will wash away my sin Let His little child come in Yesus Jesus loves me Yesus Jesus loves me Yesus Jesus loves me The Bible tells me so Yesus Jesus loves me Yesus Jesus loves me Yesus Jesus loves me The Bible tells me so Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock If anyone hears my voice, if anyone hears my voice And will open, 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 open the door I will come in Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock If anyone hears my voice, if anyone hears my voice And will open, open, open the door I will come in Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock Behold, behold, I stand at the door and knock, knock If anyone hears my voice, if anyone hears my voice And will open, open, open the door I will come in Gimana? Udah semangat? Kita menyanyikan pujiannya? Ya, semoga semangat semua Ya, kita mendengarkan firman yang gak mantu Dan hati kita begitu antusias mau dengerin firman Ya, oke Sekarang cari dulu bukunya Ambil buku, apanya? Buku Alkitabnya Biblanya mana ya? Nah, buku juga ambil dulu alkitabnya Nah, mana alkitabnya? Kita mau baca alkitab dulu ya Sebelum dengarkan firman Mana alkitabnya kalian? The B-I-T-L-E Yes, that's the book for me I stand alone on the word of God The B-I-T-L-E Take your little finger Pet, pet, pet Take your little finger Pet, pet, pet Take your little finger Pet, pet, pet That's the holy Bible I love to look my Bible I love to look inside I love to turn each page Just to see what I can find I love to look my Bible I love to look inside That's God's words on the Bible And that is what I find Ini kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Guru Vera Dengan judul Kelahiran Yohanes Pembaptis Sebelumnya kita baca dulu yuk dari Alkitab ayatnya Yuk Lukas 1 ayat 7-6 Dan engkau hai anakku Akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Amin Sekarang sebelum mendengarkan firman Kita berdoa lagi ya Tangan ku ada dua Lima-lima jaringnya Ku lipat bersama-sama Mari kita berdoa Alah Bapak sebentar lagi Kami akan mendengarkan firmanmu Bapak Bapak Tentu kami Bukakan Mata Terinya Dan hati rohani kami Dan hati rohani kami Sampaikan dapat sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kristus Kami panjatkan Doa ini Amin Pada waktu Jaman Raja Herodes Menjadi Raja di Judea Ada seorang imam Yang bernama Zakaria Dan istrinya Elisabeth Mereka adalah orang benar Yang taat pada perintah Tuhan Tapi Sampai mereka tua Mereka belum punya anak Dan mereka selalu berdoa Agar mereka bisa punya anak Suatu hari Imam Zakaria mendapat tugas Untuk melayani Dibayat Suci Ketika itu Muncullah seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah mesbah Imam Zakaria menjadi sangat Kaget dan ketakutan Lalu kemudian Malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut Zakaria Doamu telah dikabulkan Istrimu akan melahirkan Anak laki-laki Dan kamu harus menamainya Yohanes Tetapi Zakaria Kurang percaya Karena dia berpikir Bahwa Dia dan istrinya itu Sudah sangat tua Bagaimana mungkin Mereka bisa punya anak Kan mereka sudah kakek dan nenek Karena Zakaria tidak percaya Maka dia menjadi bisu Kalian tahu Bisu itu apa Bisu itu Tidak bisa berbicara Jadi Zakaria Tidak bisa omong Sama sekali Lalu Zakaria pulang Ke rumahnya Dan ternyata Seperti apa yang Malaikat itu katakan Setelah beberapa lama Kemudian Elizabeth Menjadi hamil Wah Mereka sangat bahagia Dan ketika bayinya lahir Tiba-tiba Zakaria Bisa bicara lagi Lalu Dia memberikan Bayi itu Nama Yohanes Nah Yohanes ini Dia lahir 6 bulan sebelum Yesus Yohanes Lahir duluan Karena dia ada Tugas besar Yaitu Dia nantinya Akan menyiapkan Orang-orang Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Anak-anak Sebentar lagi Kan adalah hari Natal Kan Itu adalah hari Tuhan Yesus lahir Jadi Kita juga Harus bersiap-siap Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Ibu guru Berdoa Agar kalian Semua mempunyai Iman Yang hanya Percaya Dan pegang firman Sampai akhir Mari kita Berdoa Alah Bapak Kami sangat Bersyukur Pada hari ini Kami mau Menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Bapak Tolong Bantu kami Agar kami Bisa punya Iman Yang percaya Hanya kepada Firman Sampai akhir Dan Berikan kami Hati Yang selalu Taat Pada Firman Tuhan Bapak Sebentar lagi Kami Mau memberikan Persembahan Tolong Berkati Persembahan Kami Agar Bisa dipakai Di dalam Pekerjaan Penebusan Kiranya Bapak Berkati Juga Papa Mama Yang sudah Mempersiapkan Persembahan Kami Agar Bisa dipakai Sesuai Dengan Kehendak Bapak Terima Kasih Bapak Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Panjatkan Doa Ini Dengan Ucakan Syukur Amin Nah Gimana Semua Sudah Mendengarkan Firmannya Semua Mengerti Semua Tadi duduknya Fokus Dengerin Firmat Nah Semoga Semua Dengerinnya Sungguh Sungguh Ya Oke Sekarang Kita tutup Dengan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sesukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkaulah Yang Punyai Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Sampai Ketemu Lagi Tuhan Memberkati Amin Terima Terima kasih telah menonton!